Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, sistem zonasi itu seperti apa sih? Kok untuk masuk sekolah harus mensaratkan kartu keluarga? Nah, teman-teman, saya beritahu ya, saat ini pemerintah menerapkan sistem zonasi untuk masuk sekolah bisa dari SMP, SMA, itu sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Artinya, salah satu persaratan masuk sekolah adalah berbasis alamat. Nah, untuk itu alamatnya adalah menggunakan data Dukcapil. Apa yang tertulis di dalam kartu keluarga itu adalah petunjuk alamatnya. Atau yang ada di dalam KTP, bila anaknya sudah berumur 17 tahun. Dokumen yang paling lazim untuk melihat di mana seseorang bertempat tinggal adalah di dalam kartu keluarga. Karena langsung dihubungkan dengan ayah dan bundanya. Itulah sistem zonasi. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat.